Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di tahun baru ini, ya minggu pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kebaikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ayat yang ke-11 kalau dalam Alkitab kita. Masmu 65 ayat yang ke-11 atau 12. Masmu 65 ayat yang ke-12 berkata engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Bahwa Tuhan itu memahkotai tahun demi tahun itu dengan kebaikan. Dan jejak langkah-kaki Tuhan itu mengeluarkan lemak. Wah kalau bicara lemak, lemak saya banyak. Nah bicara lemak bukan bicara soal lemak yang putih. Orang menado bilang tawak yang putih itu. Bukan. Tapi lemak itu adalah sesuatu yang enak. Kalau daging itu kering sekali kan tidak enak. Kalau ada minyak-minyaknya, nah itu dia yang enak. Nah itu yang berbicara seperti itu. Makanya korban persembahan yang berlembak-lembak itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Tapi orang Indonesia makan apa saja. Biar lemak pun dia ambak. Dia sikat. Nah makanya berlembak. Nah tapi Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Berarti tahun ini dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama dari ayat ini. Pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari ayat ini. So jangan kemana-mana. Ya. Kencangkan tali seatbelt anda. Karena pesawat akan take off setelah ini. Ya. Oke. Kita lihat. Dari kata engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Yang pertama bahwa Tuhan itu memahkotai tahun dengan kebaikannya. Tuhan itu memahkotai. Kalau berbicara mahkota dan kebaikan. Berarti dalam hal ini kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Tuhan yang memahkotai tahun dengan kebaikan. Apa kata arti daripada memahkotai. Ya. Saya sedikit mengajar ya. Karena memang saya profisinya dosen. Jadi saya mengajar sambil firman Tuhan. Ya. Makanya Opa Luki itu. Suka sekali berdiskusi dengan saya. Kalau ada firman Tuhan yang dia kurang agak-agak mengerti. Bro. Dia panggil saya bro. Wah. Saya panggil dia Opa. Dia panggil saya bro. Haleluya. Ya. Jadi siapa yang lebih tua. Ya. Oke. Nah. Katakan emahkotai. Atau dalam bahasa Ibraninya. Aqar. Aqar. Ya. Itu artinya. To surround. To crowd. Give a crowd. Tapi lebih banyak dipakai apa? To surround. Mengelilingi. Ya. Mengelilingi. Jadi. Bahwa tahun ini. Ketika dikatakan Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Berarti bisa Tuhan mengelilingi. Atau Tuhan memagari. Atau Tuhan mengenakan. Tuhan mengepung. Atau Tuhan menghadiahkan. Mahkota. Kepada tahun ini. Dengan. Kebaikan. Artinya. Tahun ini itu sudah dikelilingi Tuhan dengan kebaikan. Sejak kita memasuki tahun yang baru. Sampai kita mengakhiri tahun ini. Tuhan. Sudah memagari. Tuhan sudah mengelilingi. Itu dengan. Kebaikan. Ami. Jadi setiap hari. Kita sebenarnya berjalan. Di dalam kebaikan Tuhan. Hari demi hari. Ada kebaikan Tuhan. Di dalamnya. Ada kebaikan secara umum. Ada kebaikan secara khulsus. Secara umum. Tuhan memberikan matahari. Secara umum. Tuhan memberikan hujan. Itu kebaikan Tuhan. Tapi secara khusus Tuhan memperhatikan bahwa dia ala yang peduli, dia ala yang mengerti dengan setiap kehidupan kita. Nah ketika Tuhan memagari, Tuhan melindungi, maka siapa yang bisa menerobos? Tidak ada. Kalau Tuhan yang membangun pakaar, Tuhan yang mengelilingi, setiap musuh tidak akan bisa menerobos. Karena Tuhanlah yang memagari. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa alami dalam tahun ini? Kata kebaikan, atau dalam bahasa Ibrani katanya tobe. Katakan tobe, bukan tabe. Ya, tobe. Itu berbicara tentang baik, lebih baik. Wealth, Wealth, Goodness, Prosperity, Rich, Beautiful, Cantik, Handsome. Wah luar biasa. Nah, favor, happiness, a good understanding. Itu berbicara tentang hikmat. Jadi, kebaikan-kebaikan itu bisa berbicara soal kebaikan itu sendiri. Hidup yang lebih baik. Kemakmuran. Ya. Apalagi kenikmatan, kebahagiaan. Dan, hikmat yang Tuhan berikan. A good understanding. Jadi, tahun ini, kita melangkah kebaikan demi kebaikan. Kita nikmat. Bahkan janji Tuhan, bahwa kita akan makmur. Kita akan kaya. Kita akan bersuka cita. Melewati hari demi hari. Bahkan ayat-ayat firman Tuhan katakan, kita akan berjalan melewati air dan tidak akan menghanjutkan. Kita akan berjalan melewati api dan itu tidak akan menghanguskan kita. Karena siapa yang memagari kehidupan kita dengan kebaikan? Tuhan. Amen. Nah, jadi bagaimana kita bisa hidup supaya hidup kita ini dikelilingi oleh kebaikan? Gampang saja. Bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada siapa? Orang benar. Amen. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Dan kalau mata Tuhan tertuju kepada orang benar, berarti perhatian, fokus, kasih sayangnya, perlindungannya kepada setiap orang benar. Ada anak yang kita kasihi, berarti perhatian kita tertuju kepada anak itu. Kita tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Kita tidak akan membiarkan dia tersesat. Kita tidak akan membiarkan dia terluka. Kita tidak akan membiarkan dia terjatuh. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya hidup kita dikelilingi oleh kebaikan, bahwa kita harus menjadi orang benar. Dan hidup di dalam kebenaran. Kita ini harus jadi orang benar. Kita dibenarkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita mengalami penyucian hidup yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, berarti kita hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amen. Nah, menjadi orang benar, berjalan di dalam kebenaran. Dan, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Ini dia. Yeremia 17, ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia 17, ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia 17, ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Perkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan selanjutnya, ia akan seperti sempat bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Peral janji Tuhan. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Berarti kebaikan Tuhan itu sudah diberikan. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan mengalami kebaikan itu. Dikatakan di sini, ia akan seperti sempat bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang burun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ketujuh dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan dia tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering itu tahun kesusahan. Tidak khawatir. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang baik. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan ada di tempat baik. Yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ingat dikatakan di sini ia tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup menjadi orang benar berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi juga apa? Mengandalkan Tuhan dan menghasilkan buah. berbicara buah banyak. Ya. Kalau kita menanam pohon yang berbuah kita mengharapkan buahnya. Kita tanam pohon mangga pasti kita harapkan buah mangga. Kita tanam pohon apalagi. Sekarang sudah musim durian belum? Sudah ya? Sementara ya? Tanam pohon durian pasti harapannya durian. jadi ketika Tuhan menaruh kita di tempat yang baik Tuhan berharap supaya kita menghasilkan kebaikan. Amen. Kita menghasilkan kebaikan. Jadi hidup kita ini selain kita mengalami kebaikan Tuhan kita harus menghasilkan kebaikan. Supaya orang lain bisa menikmati kebaikan itu. kebaikan itu bukan hanya berbicara materi. Setiap orang bisa memberi iya. Tapi kebaikan itu berbicara soal karakter. Karakter yang apa? Karakter yang diubahkan oleh benaran Tuhan. Amen. Sehingga orang bisa mencicip orang bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nah bahwa hal yang pertama ketika Tuhan mengelilingi Tuhan memakari tahu diri dengan kebaikan dan kita bisa mengalami kebaikan itu hal yang pertama adalah menjadi orang benar hidup dalam kebenaran dan mengandalkan Tuhan. Nah hal yang berikutnya kata memahkotai itu bisa berarti begini. seseorang yang punya mahkota berarti dia seseorang yang dituankan. Betul kan? Seseorang yang punya mahkota seseorang yang dihargai. Seseorang yang punya mahkota seseorang yang dihormati. Siapa yang pakai mahkota? Raja. Betul kan? Kalau raja tanpa mahkota dia bukan raja. Betul? Ya? Raja. Nah berbicara mahkota itu berbicara kehormatan dan otoritas. Lihat sekali lagi siapa yang punya mahkota? Seorang raja. Rakyat biasa tidak punya mahkota. berbicara soal mahkota itu berbicara soal kehormatan dan otoritas. Siapa raja kita? Yesus. Kenapa dia bisa disebut sebagai raja? Nah ini lihat. Kenapa Yesus bisa disebut sebagai raja? Karena dia pakai mahkota. Mahkota apa? ketika dia disalib mahkota apa? Mahkota aduni. Apa yang tertulis diatasnya? Inilah raja orang Yahudi. Betul kan? Dan orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat mengharapkan Mesias. Mesias itu yang mereka harapkan supaya mereka itu bisa bebas dibebaskan dari perbudakan Romawi. Karena pada waktu itu Israel dijajah oleh Romawi. Jadi ketika nubuatan tentang Yesus lalu kemudian terjadi dan orang-orang bajus memberitakan itu kepada Herodes sangat ketakutan Herodes bahwa akan muncul seorang raja yang baru dari Yahudi supaya bisa membebaskan orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Harapan orang Yahudi tidak terpenuhi. Karena orang Yahudi berharap bahwa Yesus itu mendirikan kerajaan secara jasmani. Tetapi yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah secara rohani. Beda kan? Pemerintahan maka kecewalah mereka sehingga pada salah satu rasa kekecewaan itu mereka menyalimkan Yesus. Dan itu dalam kisah para rasul pertama dikatakan di situ ketika Yesus sedang terangkat ke sorga para murid-murid 500 murid itu yang mengirimi tenaikan Yesus ke sorga masih bertanya Tuhan kapan kerajaan Israel kau pulihkan? Mereka masih bertanya seperti itu. Dan ketika Yesus disalimkan apa yang terjadi? Yesus diberikan mahkota. Nah Yesus pada waktu itu dieluk-elukan eluk-elukan itu seperti di 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 ini dia yang berkata bahwa dialah raja orang Yahudi tapi mereka tidak mengetahui bahwa raja yang sesungguhnya adalah Yesus Yesus raja di atas skala raja dan mahkota penghormatan ada kepada Yesus karena itu kita harus menjadi orang-orang atau warga-warga kerajaan Allah kenapa demikian? karena kita percaya kepada Yesus kita tahu Yesus adalah raja maka kita harusnya menjadi warga kerajaan Allah orang yang hidup menjadi warga kerajaan Allah dialah yang menikmati apa yang ada di dalam kerajaan itu dimana kerajaan Allah itu? nah ini dia kerajaan Allah itu secara nyata berbicara bagaimana kerajaan surga berafiliasi dengan orang-orang percaya di muka bumi ini bagaimana kerajaan surga menaruh kuasanya kepada orang-orang percaya di muka bumi ini sebagai perwakilan sebagai representatif bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah duta-duta besar kerajaan Allah jadi saudara dengan saya yang percaya kepada Yesus sebenarnya adalah duta-duta besar kerajaan Allah amin karena ketika karena saya lagi berbicara tentang kejadian satu ketika Tuhan menciptakan manusia disitu Tuhan memberikan apa kuasa kepada manusia kuasa ini berbicara tentang kuasa kerajaan Allah bahwa sejak awal Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa supaya kerajaan Allah ini diperluas di muka bumi ini dan kerajaan Allah itu menaklukkan kerajaan kegelapan karena ketika manusia jatuh dalam dosa apa yang menguasai dunia ini kerajaan kegelapan betul kan dunia ini dikuasai oleh kegelapan makanya makanya orang-orang percaya kita-kita ini adalah duta-duta besar kerajaan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas sekali-kali kita nyanyi ku diberi kuasa ku diberi kuasa oleh raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku kita kita hanya sekedar nyanyi tapi apakah kita mengalami kuasa kerajaan itu dalam kehidupan kita ini yang menjadi pertanyaannya bahwa kata memahkot itu itu berbicara kehormatan dan kuasa dan kuasa kerajaan Allah itu telah diberikan kepada kita amin telah diberikan kepada kita kapan itu diberikan sejak dari awal manusia diciptakan ketika manusia jatuh dalam dosa apakah manusia kehilangan kuasa kerajaan itu iya tapi ketika Yesus datang dia merebut kembali dan ketika dia mati dia naik ke surga kuasa itu diberikan kepada kita tetapi kamu akan menerima kuasa kuasa disini berbicara apa dinamo dunami apa pengertiannya kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada kita kalau Yesus keluar masuk kota keluar masuk daerah keluar masuk kapu dia apa yang dia lakukan dia memberikan soal kerajaan Allah dia menyembuhkan yang sakit dia membebaskan mereka yang terikat daripada kuasa kuasa kegelapan bukan hanya itu saja dia membangkitkan orang mati dan kuasa yang sama itu diberikan kepada kita lewat kuasa roh kudus kamu akan menerima kuasa kuasa yang dunamos kuasa yang dimiliki Yesus telah diberikan kepada kita oleh roh kudus bahkan Yohanes 14 berkata Yesus sendiri berkata kamu akan melakukan perbuatan perbuatan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan amin dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita kalau begitu kalau Yesus menyembuhkan orang apakah kita juga bisa menyembuhkan orang bisa selain Tuhan memberikan hikmat kepada kita seperti Pak Dokter Mesak bekerja di bidang kesehatan tapi Tuhan juga memberikan kita kuasa ingat tadi kebaikan kebaikan itu bukan hanya berbicara soal prosperity saja kebaikan itu bukan hanya berbicara soal kekayaan itu bukan hanya secara materi tapi apa good understanding hikmat Tuhan hikmat 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 Tuhan ini mengalahkan kekayaan apapun ketika Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan maka kekayaan itu datang ketika kita punya hikmat hikmat ini dari Tuhan itulah kehormatan itulah kuasa ketika kita berdoa untuk orang dengan kuasa Tuhan kesembuhan terjadi mujizan terjadi kalau begitu tidak usah kalau sakit-sakit sedikit tidak saya akan bugembala ini ada saya sakit doakan amin doakan karena setiap kita orang percaya yang punya roh kudus pasti punya kuasa kerajaan yang suju katakan amin nah yang kedua mari hidup dalam kuasa dan kehormatan kerajaan Allah ya jadi yang pertama hidup dalam menjadi orang benar dan hidup dalam kebenaran dan apa tadi mengandalkan Tuhan yang kedua hidup dalam kehormatan dan kuasa kerajaan Allah kalau kita hidup dalam kehormatan berarti kita tidak hidup dengan sembarangan amin kita hidup dengan nilai-nilai nilai-nilai apa nilai-nilai kerajaan Allah berarti kita tidak salah satunya ya kalau kita punya nilai hal yang paling kecil jangan buang sampah di dalam gereja sederhana kan betul kan jangan buang sampah di dalam gereja yang sederhana yang lain adalah jangan melanggar lampu merah pakai helm pakai seatbelt ini orang yang punya nilai orang punya nilai itu bukan dilihat dari penampilannya ya bukan dari table menernya cara makannya tapi dalam kehidupan sehari-hari apakah kita ini mencerminkan warga kerajaan Allah contoh paling sederhananya jangan buang sampah sembarangan dan jangan tanggal lampu merah saya kadang-kadang jengkel juga di jalan orang buka kaca langsung main buang sampah di jalan terus lihat-lihat platnya eh plat merah astaga ya seharusnya saya pernah dapat plat merah satu saya tidak usah sebut depannya dan belakangnya tapi satu plat merah nomor satu angka satu eh buang sampah di makasan aduh nah kita punya nilai dan jangan hidup sembarangan karena nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita kuasa kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita makanya tadi saya katakan sekalipun kita berjalan melewati air tidak akan dihajutkan sekalipun kita berjalan melewati api tidak dihaguskan karena ada kuasa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita bahkan tahun ini Tuhan mengelilingi dengan kebaikan yang ketiga nah ini yang suka yang ketiga ini yang terakhir yang ketiga ayat tadi berbicara bahwa engkau makotai tahun dengan kebaikanmu jejakmu mengeluhankan lemah yang ketiga itu berbicara tentang jejak Tuhan jejak Tuhan berarti apa yang Tuhan telah lakukan jejak langkah Tuhan jejak langkah Tuhan inilah yang harus kita ikuti engkau memakotai tahun dengan kebaikan paralel yang kedua paralel dengan itu jejakmu mengeluarkan lemah jejakmu mengeluarkan lemah apa sih jejak Tuhan itu jejak Tuhan itu kalau kita lihat dalam Yesaya 26 ayat yang ketujuh Yesaya 26 ayat yang ketujuh Yesaya 26 ayat yang ketujuh jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya siapa yang merintis jalan lurus bagi kita akulah jalan bukan eh itu disana jalan tapi Yesus sendiri berkata akulah jalan dia sendiri jalan bahwa jejak orang benar itu lurus kenapa lurus karena Tuhan telah merintis sebelumnya Tuhan yang sudah memperkenalkan sebelumnya bagian berikutnya Amsal 4 ayat yang ke-11 Amsal 4 ayat yang ke-11 aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu aku memimpin engkau di jalan yang lurus satu lagi Masmur 23 ayat yang ketiga dia menyegarkan jiwaku dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya jadi apa jejak langkah Tuhan jalan yang lurus dan benar amin jalan yang lurus dan benar makanya Joshua diperintahkan apa jangan lihat kiri kanan jalan terus ya saya suatu kali pernah bikin renungan karena saya tiap hari ya hampir tiap hari kalau tidak sibuk saya bikin renungan pasal demi pasal sekarang itu sudah ada di pasal Yeremia 20 Yeremia saya rupa Yeremia 18 atau 19 pernah sekali saya bikin kenapa kuda itu disini dulu pernah ada bandidokar ya ada ya pernah dulu ada ya pernah kudanya dipakai kenapa kacamata kuda supaya apa supaya tidak meliring ke kiri dan ke kanan karena kuda ini ternyata suka meliring jadi dipakai kacamata kuda supaya fokus kesalah kita tidak perlu pakai kacamata kuda supaya kita tidak melirik ke kiri dan ke kanan kuda diperlukan di kacamata kuda kita fokus kepada Tuhan jangan lihat kiri dan kanan supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung kalau kita fokus jalan kita lurus dan benar menyimpang sedikit saja itu akan membawa kita tidak akan sampai pada tujuan suatu kali ada sebuah pesawat yang menyimpang satu derajat seharusnya dia ke Amerika tapi ternyata karena penyimpangan itu menuju ke Rusia satu derajat penyimpangan akan membawa kita tidak akan sampai pada tujuan karena itu tujuan kita adalah hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus sorga itu hanya tempat kalau Yesus ada disitu maka amanlah kita karena Yesus berkata hidup kekal maka perjalanan kita harus sampai ke sana jangan menyimpan ke kiri dan ke kanan hidup benar bagaimana caranya supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan masmur 19 ayat yang ke sembilan berkata begini masmur 19 ayat yang ke sembilan dan seterusnya kita Tuhan itu tepat menyukakan hati perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya hukum hukum Tuhan itu benar adil semuanya lebih daripada emas bahkan daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada manis bahkan daripada manutetesan dari sarang lebah lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar bahwa firman Tuhan itu yang akan menunjukkan jalan yang lurus itu orang berkata tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ternyata jalan yang lurus itu telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus amin bagaimana caranya kita bisa mengenal langkah kaki Tuhan baca firman Tuhan firman yang tertulis kenapa kita baca firman yang tertulis dimulai dari mana Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita siapa firman itu Yesus Kristus amin kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia salah satunya bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dia menyelamatkan umat manusia lewat karya salibnya tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan keteladanan hidup amin bagaimana kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan bagaimana kita bisa menikmati jejak langkah kaki Tuhan kalau dia sendiri tidak memberikan contoh betul Yesus itu dikatakan guru dia mengajar tapi dia juga memberikan contoh keteladanan hidup karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia ini supaya kita bisa tahu bagaimana Yesus hidup karena firman Tuhan kamu sempurna sama seperti Yesus amin kita sedang berjalan dalam kesempurnaan ke sana kita sedang mengalami proses demi proses supaya kita bisa menjadi sempurna dan siapa patokan kita Yesus kenapa Yesus karena dia pernah ada di dalam dunia ini dikatakan dia manusia yang hebat iya dia manusia yang luar biasa iya dia manusia yang sempurna iya Yesus ada di dalam dunia ini untuk menunjukkan keteladanan ketika Yesus naik bagaimana kita bisa melihat terhadapan baca kitab suci disitulah Yesus diberitakan amin disitulah gaya hidup Yesus dinyatakan bagaimana kita bisa mengenal dia baca kita baca firman kebenaran ketika kita baca kita bertemu dengan dia secara pribadi ketika kita baca maka firman berita bagi kakiku terang bagi jalanku amin dia yang akan menuntun bahwa langkah langkah hidup orang benar akan dituntun oleh Tuhan sampai pada kekekalan dan ketika kita mengikuti jejak kaki Tuhan maka disitu jejak kakimu mengeluarkan lemak apa itu lemak tadi kebaikan kebaikan kenikmatan kenikmatan amin kebahagiaan demi kebahagiaan Tuhan akan berikan bahkan lemak pun berbicara apa prosperity kemakmuran abundance kelimpah maka Tuhan akan menyatakan kelimpahan demi kelimpahan dalam kehidupan kita jangan kejar kelimpahan ikuti dulu jejak kaki Tuhan maka aku akan menemukan kelimpahan jangan cari dulu berkat carilah dahulu kerajaan alam maka semuanya itu ditambahkan kita salah kita mau cari berkatnya kita mau cari uangnya kita mau cari kekayaan terlebih dahulu kita tidak cari sumbernya karena itu di tahun ini kalau kita semua ingin melihat kebaikan Tuhan menikmati kebaikan Tuhan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya jejak langkah kakinya mengeluarkan lemak apa yang harus kita lakukan menjadi orang benar hidup menar adalah Tuhan yang kedua hidup dalam kehormatan dan kuasa kerajaan yang ketiga hidup mengikuti jejak langkah kakin Tuhan maka kau akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan amin hari mari kita berdoa terima kasih Tuhan terima kasih kau baik dalam kehidupan disampaikan firmanmu tidak akan kembali 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 kembali